Orang iman itu harus menyeimbangkan antara khauf dan rojak Rojaknya dia akan mendapatkan surga, mendapatkan pahala Harus terseimbangkan dengan khaufnya dia Bahwa amalan-amalannya mungkin tidak sempurna Mana diantara kita yang kita yakin solatnya bisa full khusyuk Mana diantara kita yang begitu kita berpuasa gitu Yakin segala sesuatu terkait dengan puasa itu Kita menjaga pandangan, kita menjaga lisan, kita menjaga hati Dalam berpuasa itu, itu bisa kita tahan Gak ada Dalam hal Quran disebutkan Jangan kalian mentazkiah diri sendiri Karena Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa diantara kalian Dan pelajaran itu tidak didapat di Islam jamaah Kita hanya meyakini dengan kita menetapi Islam jamaah Kita pasti surga Itu gak boleh meyakini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama anak Iman Trisnawan Berasal dari Jakarta Selatan Kalau dulu di Jokam Daerah Jakarta Selatan 1 Tepatnya di Desa Cineri dulu Sejak kapan dan bagaimana awal masuk ke Islam jamaah Kalau sejak kapannya ya sejak lahir Karena termasuk salah seorang yang Ya istilahnya kalau di dalam Islam jamaah itu Apa namanya, bidut unggul ya Jadi orang-orang atau anak-anak Generasi yang memang lahir dari orang tua yang sudah masuk Islam jamaah Kemudian besar disitu Dibina Dalam Pembinaan ala Islam jamaah Ada pengajian Dulu ada pengajian cabai rawit Kemudian Menanjak ke Pengajian remaja Sampai ke dewasa Kemudian belakangan setelah ada Istilah PPG itu Ada istilah cabai rawit Para remaja dan remaja Seperti itu Jadi Sejak Sejak kecil memang anak berada di dalam Islam jamaah Dapuan terakhir Sebelum Menyatakan Keluar Atau dikeluarkan tepatnya Dapuan terakhir itu Sebagai Salah-salah pengurus di daerah Jakarta Selatan 1 Sebagai penerobos daerah Dan ada beberapa Dapuan waktu itu di Kepengurusan PPG PPG itu Penggerak Pembina Generus Itu suatu program dalam Dalam Islam jamaah untuk Membina generasi penerusnya Yang mereka sebut Punya target risukses Risukses itu Berilmu Atau alim fakih Kemudian Mandiri dan berakhlakul karimah Alasan anak hijrah dari Islam jamaah Ya Menemukan gitu Dalam perjalanannya Anda menemukan Banyak sekali Hal-hal Yang merupakan prinsip Yang ternyata Tidak sesuai dengan Prinsip Prinsip Islam Secara akidah terutama Terutama secara akidah Prosesnya sebenarnya Tidak Tidak serta-merta gitu ya Tidak serta-merta Anda menemukan langsung Berubah gitu Dari orang yang Yang Ikut dalam Aturan main Islam jamaah Kemudian Langsung berubah Keyakinan gitu Tidak sebenarnya Tapi berproses Berproses Anda ingat Awal-awal itu Pernah sempat Allah memberikan rezeki Bisa umroh Ke Kemekah Kemudian Disitu berinteraksi Dengan Ya Sesama rombongan Ada Rekan-rekan Saudara muslim Yang lain Yang bukan Orang-orang Islam jamaah Kemudian Disana juga Banyak berinteraksi Dengan Saudara-saudara muslim Yang lain Dari Luar Indonesia Yang notabene Mereka juga Bukan anggota Islam jamaah Dan Dari situ Anda melihat Mereka Ya dalam Kesehariannya Banyak mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah Bahkan Sangat Sangat Apa namanya Sangat Memperhatikan gitu Gerak-gerik mereka Dalam hal ibadah Dalam hal Bermu'amalah Selalu berusaha Mencocokkan diri Dengan Dalit-dalit Dalam Al-Quran Mungkin As-Sunnah Hal-hal yang Sepertinya Selama di Islam jamaah itu Justru Yang Selama ini Anda merasa Paling Quran hadis Gitu ya Ternyata Nggak 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 pernah Dibicarakan Hampir tidak pernah Di Diperhatikan secara Secara fokus Seperti itu Jadi mulai Mulai berpikir Seperti itu Jadi mulai berpikir Oh mereka nih Sama sebenarnya Saudara muslim yang lain Hanya saja Ada Prinsip Berjamaah itu Yang masih Waktu itu Masih melekat Di 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 keyakinan Bedanya Kita berjamaah Lebih sempurna Istilahnya seperti itu Itu mulai dari situ Kemudian Dalam perjalanannya Kodarullah Ana mendapatkan Kodarullah Kodarullah Beridapuan Untuk mengurusi Tim Tafid Tim Tafid Baik di desa Maupun di daerah Disitu Banyak Belajar Belajar mengenai Keutamaan Al-Quran Mengenai Beberapa pelajaran Pelajaran Yang terkait Dengan itu Disitu Mulai banyak Pelajaran Pelajaran Yang Tidak didapatkan Secara umumnya Di Pengajian-pengajian Islam Jamah Kita Kita belajar Keutamaan Al-Quran Keutamaan Ahli Quran Yang ternyata Ujung-ujungnya Banyak Banyak Apa ya Banyak Kepermasalahan Kepermasalahan Pembicaraan Pembahasan Masalah Masalah Tauhid Masalah Masalah Akidah Yang jarang Sekali Bahkan hampir Tidak ada Dibahas Secara Secara Intensif Dalam pengajian-pengajian Islam Jamah Seperti itu Dari situ Mulai Berproses Mulai Berproses Mulai Apa ya Mulai Yang tadinya Fokusnya itu Pada Bab-bab Imamah Bab-bab Jamaah Versi Islam Jamaah Fokus Mendalami Ilmunya Lebih pada Fadilatul Quran Dari-dari Mengenai Keutamaan Penghafal Al-Quran Dari-dari Mengenai Keutamaan Ahli Al-Quran Seperti itu Nah Kemudian Juga Dalam Proses itu Di Di Pembinaan Tafid itu Dari pusatnya Itu Masih Di Di Moniter Di Dibina Oleh Beberapa Asatib Yang Baru Lulusan Dari Dari Mekah Waktu itu Ustaz Abdul Aziz Selituan Halsi Dan Ustaz Khalil Bustami Hafidhahum Allah Kemudian Tiba-tiba Ada 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 Menonaktifkan Ya Waktu itu Sebagai Jamaah Biasa Jamaah Yang Toad Kita Terima Saja Waktu itu Tidak Berpikir Yang Macam Tapi Masih Berpikiran Mungkin Ada Permasalahan Internal Saja Sesuatu Yang Biasa Sehingga Ketika Kita Berinteraksi Dengan Beliau Beliau Itu Ya Biasa Saja Apalagi Kemudian Di Masa Masa Itu Ustaz Abdul Aziz Mengadakan Rihlatul Ilmi Perjalanan Rihlah Ilmi Ke Jakarta Kita Mengaji Kitab Masa Iljah Nah Saya Merasa Biasa Saja Meskipun Waktu itu Dilarang Berinteraksi Tapi Ya Menurut Menurut Ana sih Gak ada Masalah Gak ada Salahnya Dalam Belajar Ilmu Waktu itu Sudah Berpikiran Seperti Itu Kemudian Lanjut Berlanjut Waktu Wana Ikut Mengaji Dengan Ustaz Abdul Aziz Saat itu Muncullah Maklumat Kedua Yang Sepertinya Dari Pusat Lebih Tegas Lebih Ya Sudah Memutuskan Mengeluarkan Para Guru-guru Kita Itu Yang Ustaz Abdul Aziz Ustaz Ustaz Abdul Mas'ud Ustaz Abdul Fatah Waktu itu Seorang Baku Bumi Nah Lebih Tegas Mengeluarkan Mereka Dari Islam Jamaah Dan Juga Turun Apa istilahnya Berita Kepada Daerah-daerah Untuk Mungkin Mencari Atau Apa ya Mungkin Minta Pengakuan Kepada Orang-orang Yang Pernah Ikut Dalam Kajian-kajian Beliau Selama Masa Beliau Sudah Dinoaktifkan Itu Waktu itu Saya Ingat Sekali Di Musyoro Daerah Itu Seorang Rekan Pengurus Daerah Minta Masing-masing Pengurus Yang ikut Dalam Musyoro Itu Ditanya Satu Persatu Siapa Yang pernah Ikut Kajian Dengan Masyayih Masyayih Itu Satu Persatu Si A Ditanya Ya Nggak Ikut Satu Ditanya Nggak Ikut Pas Giliran Anak Waduh Ini mau Ngomong Apa Akhirnya Anak Mastikan Sudahlah Ngaku Sajalah Ini kan Ngaji Enggak ada Salahnya Apa Salahnya Mengaji Masalahnya Menuntut ilmu Kitab yang Dikaji Jelas Dari Dalamnya Jelas Seperti itu Yang Nggak ngaku Akhirnya Nggak ngaku Saya Pernah Pak Ikut Kajian Dengan Beliau Beliau Semua Waktu itu Ya Langsung Berubah Memang Suasana Suasana Musyoro Langsung Berubah Langsung Ya Mungkin Ada Yang Ada Yang Kesal Atau Bagaimana Terus Sampai Ditanya Bagaimana Perasaan Kemus Sebagai Jamaah Sudah Sudah Dinasehati Supaya Jangan Ikut Kajian Seperti Itu Kemal Ikut Ya Anak Jawab Seperti Itu Itu Kan Mengaji Biasa Mencari Ilmu Saya Menurut Anda Nggak Ada Masalah Apa Salah Dimana Mengaji Itu Satu Berjalan Mungkin Seminggu Dua Minggu Masih Ikut Musyawara Seperti Biasa Anak Nggak Merasa Ada Masalah Yang Yang Besar Pada Waktu Itu Di Musyawara Berikutnya Diulangi Lagi Diulangi Lagi Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Akhirnya Anak Buka Saja Apa Yang Anak Yakini Pada Saat Itu Kebetulan Waktu Itu Setiap Habis Subuh Ada Kajian Online Kitab Tauhid Syarah Kitab Tauhid Dari Soleh Fauzan Yang Dibawakan Oleh Ustaz Abdul Mas'ud Setiap Habis Subuh Sudah Ikut Beberapa Sesi Waktu Itu Yang Anak Pelajari Dari Kitab Itu Kitab Mulakhos Mulakhos Bisyar Kitab Tauhid Anak Jelaskan Bahwa Orang Selama Dia Berkeyakinan Mantauhid Allah Dia Tetap Meyakini Kalimant Tauhid La Ilaha Ilah Allah Dia Masih Punya Kesempatan Masuk Dalam Surga Jelaskan Di Dalam Formul Sahara Saat Itu Terus Dia Masih Sebagai Islam Meskipun Mungkin Bukan Termasuk Dalam Jamaah Kita Karena Waktu itu Keakinannya Orang-orang Islam Jamaah Memang Yang bisa Masuk Surga Di Indonesia Terutama Orang-orang Yang sudah Masuk Dalam Islam Jamaah Itu Anda Jelaskan Seperti Itu Sampaikan Beberapa Dalil yang Waktu itu Anda Hafalkan Dari Dari Cara Kitab Tauhid Habis Dari Situ Anda Melihat Sudah Berapa Kali Musyawrah Yang Selalu Hal Itu Ditembak Begitu Anda Pikir Ini Sudah Saatnya Waktu itu Berpikiran Mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Dulu Anda Bikin Surat Disampaikan Kepada Pak Imam Daerah Waktu itu Anda Mengundurkan Diri Dari Kepengurusan Dengan Alasan Sekian Sekian Dan Terus Anda Juga Mulai Mengkritisi Keyakinan Takfir Keyakinan Takfir Dalam Surat Itu Anda Tuliskan Dalam Keyakinan Takfir Yang Menurut Anda Tidak Sesuai Tidak Sesuai Dengan Dengan Prinsip Akidah Islam Mudah Mengkafirkan Orang Yang Tidak Masuk Dalam Golongannya Anda Tuliskan Indikasinya Kita Tidak Membagi Waris Terhadap Orang Yang Meninggal Yang Tidak Orang Islam Yang Meninggal Yang Tidak Termasuk Dalam Golongan Islam Jamaah Kemudian Kita Tidak Mau Sholat Bermakmum Di belakang Orang Orang Yang Bukan Orang Orang Yang Bukan Dalam Golongan Islam Jamaah Itu Indikasinya Gitu Abis Itu Anak Sudah Anak Memutuskan Mau Jadi Jamaah Biasa Saja Tapi Ternyata Tidak Bisa Seperti Itu Ternyata Ada Semacam SOP Mungkin Dari Pusat Orang Orang Yang Sudah Terindikasi Berubah Kepahamannya Itu Harus Dibersihkan Sudah Akhirnya Mungkin Selang Berapa Hari Sejak Anak Mengundurkan Diri Ada Pengurus Dari Desa Yang Datang Ke rumah Bilang Mas Iman Dan Keluarga Mohon Tidak Usah Datang Dulu Bahasanya Tidak Usah Datang Dulu Ke Pengajian Selam Jamaah Masalahnya Tahu Sendiri Dari Situ Anak Nggak 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 Tendensi Apa Lagi Anak Pikir Ya Sudah Mereka Sudah Nggak Mau Terima Anak Dengan Kekinan Seperti Ini Ya Sudah Mau Bagaimana Lagi Ya Sudah Anak Oke Pak Baik Pak Nggak Ada Masalah Buat Saya Yaudah Saya Nggak Datang Nggak Pengajian Tapi Tetap Sholat Kebetulan Tinggal Di Komplek Jemaah Tapi Tetap Sholat Timur Waktu Anak Berusaha Tetap Datang Anak Masjid Terdekat Perlahan Kemudian Dengan Berjalannya Waktu Karena Sudah Nggak Ngaji Disitu Lagi Ya Carilah Mengajian Pengajian Di Luar Selam Jemaah Itu Waktu Itu Kajian Pertama Yang Anak Hadir Itu Seingat Anak Datang Kajian Ustaz Firanda Dirja Hakidahullah Kajian Syarah Hakidah Wasityah Di Masjid Asunah Ketanggaan Ketanggaan Dengan Markis Dengan Markas Selam Jemaah Di Daerah Jakarta Selatan Satu Ya Ya Ikut Kajian Disitu Disitu Mulai Belajar Mengenai Akidah Itu Kan Salah Satu Kitab Akidah Akidah Wasityah Yang Membahas Banyak Membahas Mengenai Asma Wasifat Nya Allah Kemudian Mengenai Rukun Islam Juga Seperti Itu Rahat Mulai Belajar Mulai Tertarik Dengan Kajian Seperti Itu Mulai Rutin Kadang Datang Ke Banyak Tempat Yang Datang Kadang Datang Ke Blokan Square Di Lantai Kujuh Itu Kadang Datang Ke Masjid At-Tarbiah Jadi Di Beberapa Tempat Mulai Muter Karena Sudah Tidak Ada Waktu Sudah Tidak Boleh Datang Kajian Seperti Itu Mulai Yang Namanya Tadinya Itu Masih Menganggap Bahwa Saya Orang Islam Jama'ah Yang Paling Quran Hadis Paling Pol Istilahnya Dengan Duduk Di Kajian Kajian Itu Anda Merasa Oh Banyak Ternyata Ilmu Ilmu Yang Anda Tidak Dapat Ini Di Dalam Islam Jamaah Sehingga Betul Kita Terhinakan Di Majelis Ilmu Itu Terhinakan Dalam Arti Kita Jadi Haus Ilmu Kita Jadi Jadi Tawadu Dan Tawadu Ternyata Suatu Hakikat Itu Suatu Seseorang Itu Tidak Tidak Boleh Dia Merasa Paling Surga Sendiri Tidak Boleh Meskipun Dia Sudah Belajar Quran Belajar Sunnah Belajar Hadis Sudah Banyak Menghafal Meskipun Di level Itu Dia Tetap Harus Tunduk Karena Sejatinya Di Atasnya Orang Yang Punya Ilmu Ada Yang Lebih Ilmu Lagi Kita Itu Orang Yang Bodoh Di Hadapannya Zat Yang Maha Mengetahui Allah Yang Punya Sifat Al Alim Allah Yang Punya Sifat Al Khobir Kita Itu Merasa Harus Tunduk Bahkan Dalam Seolah Satu Riwayat Itu Ketika Ketika Membahas Mengenai Ayat Walla Bina Atau Mayu Tuna Bagaimana Ayatnya Orang-orang Yang Sudah Melakukan Apa Yang Mereka Amalkan Kemudian Hati Mereka Tetap 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 Khawatir Itu Kan Ibu Dagita Aisyah R. A'ala Anha Mengatakan Kepada Nabi Wahai Nabi Itu Apakah Itu Orang Yang Berbuat Maksiat Kemudian Dia Merasa Takut Akan Dosa-dosanya Ternyata Tidak Itu Orang Yang Melakukan Ketaatan Kata Nabi Orang Yang Melakukan Ibadah Tapi Setelah Dia Melakukan Ibadah Itu Dia Tetap Merasa Takut Bahwa Amalan Tidak Diterima Ternyata Disitulah Dalam Pelajaran-pelajaran Disebutkan Bahwa Orang Iman Itu Harus Menyeimbangkan Antara Khauf Dan Rojak Rojak Dia Akan Mendapatkan Surga Mendapatkan Pahala Harus Terseimbangkan Dengan Khauf Dia Bahwa Amalan-amalannya Mungkin Tidak Sempurna Mana Di antara Kita Yang Kita Yakin Solat Yang Bisa Ful Khushu Mana Di antara Kita Yang Berpuasa Yakin Segala Sesuatu Terkait Dengan Puasa Itu Kita Menjaga Pandangan Kita Menjaga Lisan Kita Menjaga Hati Dalam Berpuasa Itu Itu Bisa Kita Tahan Gak Ada Dalam Al-Quran Disebutkan Fala Tuzaku Anfus Sakum Gua Alamu Biman Takuh Jangan Kalian Mentazkiah Diri Sendiri Karena Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Paling Bertakuh Di antara Kalian Dan Pelajaran Itu Tidak Didapat Di Islam Jamaah Kita Hanya Meyakini Dengan Kita Menetapi Islam Jamaah Kita Pasti Surga Itu Tidak Boleh Meyakini Seperti Itu Kita Boleh Berharap Berharap Akan Surga Dengan Amal Amal Yang Kita Lakukan Dengan Perantaraan Amal Yang Kita Lakukan Tapi Jangan Memastikan Karena Kalau Kita Memastikan Kita Kehilangan Khauf Kepada Allah Kita Kehilangan Petundukan Nah Itu Anda Dapati Ketika Anda Duduk Di Majlis Majlis Ilmu Para Satif Mengajarkan Kita Banyak Ilmu Sehingga Gajian Itu Masih Ada Rasa Saya Dulu Pernah Belajar Hadis Ini Belajar Ayat Ini Ternyata Itu Belum Apa-apa Kita Baru Belajar Sebatas Terjemahan Kita Baru Belajar Sebatas Menerjemahkan Quran Dengan Terjemahan Itu pun Ala Terjemahan Ala Islam Jamaah Dengan Pengertian Keterangan Ala Islam Jamaah Kita Belum Mendalami Bagaimana Penjelasan Para Ulama Para Para Sahabat Para Salafus Soleh Terhadap Praktek Ayat Itu Terhadap Penjelasan Ayat Pendalaman Terhadap Ayat Itu Ternyata Banyak Sekali Kitab Kitab Yang Dibahas Terutama Yang Paling Yang Paling Fatal Yang Paling Dalam Islam Jamaah Itu Tergelincir Yang Mereka Dalam Masalah Akidah Keyakinan Itu Keyakinan Bagaimana Mereka Tidak Intens Terhadap Ayat Atau Terhadap Mengenai Tauhid Al-Quran Iya Betul Ada Dalam Al-Quran Yang Mereka Pelajari Tapi Apakah Intens Mendalam Dalam Mendalami Dala-dala Bab Tauhid Yang Mana Itu Kunci Keselamatan Kunci Surganya Kita Dulu Jalan Tunggal Masuk Suga Dengan Bertauhid Jangan Sampai Kita Kehilang Nasihat Kepada Para Ikhwan Anah Masih Menganggap Antum Suma Saudara Dan Jemaah Ikhwan Kita Sesama Saudara Muslim Mungkin Itu Pengurus Kebalik Ya Cobalah Buka Mata Buka Hati Buka Telinga Cobalah Menempatkan Diri Sebagai Ya Seorang Muslim Seorang Muslim Seorang Muslim Sejati Cobalah Belajarlah Karena Hanya Dengan Belajar Hanya Dengan Kita Mengaji Mencari Ilmu Dihadapan Para guru Para Ustadz Para Masyaih Yang memang Sudah teruji Betul Mereka Lulusan Dari Mana Bagaimana Mereka Berakidah Bagaimana Mereka Bermanhaj Bagaimana Mereka Bermuamalah Beribadah Sudah Sudah teruji Betul Istilahnya Cobalah Belajar Cobalah Buka Bawa Ternyata Di luar Islam Jamaah Itu Banyak Hal Yang Ya Ana juga Merasakan Antum Juga Kalau Mau Insya Allah Akan Merasakan Yang Belum Kita Ketahui Belum Kita Pelajari Tidak Perlu Jadi Jadi Guru Jagad Tidak Perlu Jadilah Tolib Mencari Ilmu Yang Duduk Di majelis Majelis Ilmu Yang Belajar Kepada Ustadz Ustadz Yang memang Kemampuannya Sudah Ilmunya Sudah Kompeten Karena Disitu Kita akan Rasakan Bahwa Perjuangan Kita Mencari Surga Itu Ya Jalannya Seperti itu Dengan Belajar Mencari Ilmu Kemudian Diamalkan Dengan Belajar Mencari Ilmu Diamalkan Ilmu Ilmu Yang Yang penting Bab Akidah Terutama Bab Tauhid Cobalah Dalami Bab Seperti itu Kemudian Nanti Belajar Ke Bab Fikih Fikih Pun Yang Selama Ini Menjadi Fokus Mungkin Di Islam Jamaah Kan Rata Rata Bab Fikih Kita Cuma Mengandalkan Apa Memahaman Dalam Kutubus Sita Kemudian Yang Jadi Ujung Ujung Kita Bab Sholat Padahal Fikih Sangat Luas Sangat Banyak Ragam 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 Ibadah Dalam Fikih Jadi Cobalah Banyak Belajar Banyak Ya Buka Dirilah Buka Hati Dan Jangan Lantas Dengan Adanya Kita Para Mantan Ini Sudah Mengkritisi Atau Memberikan Nasihat Jangan Dibuat Antipati Dulu Coba Dengarkan Dengarkan Isinya Telah Dulu Jangan 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 Langsung Terima Terima Apa Settingan Dari Pengurus Pengurus Yang Ada Di Pusat Pokoknya Mantan Mantan Itu Harus Ditolak Harus Bagaimana Jangan Seperti Itu Cobalah Karena Sejatinya Kita Ini Seperti Ini Bukan Karena Bukan Karena Benci Dengan 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 Jamaah Bukan Tapi Kita Seperti Ini Menemukan Ada yang Salah Dengan Antun Layaknya Mengingatkan Mengingatkan Seseorang Yang Salah Ya Mengingatkan Karena Kita Merasa Kalian Itu Saudara Antun Semua Itu Saudara Kita Ikhwan Kita Ikhwan Dalam Agama Islam Makanya Sesama Saudara Muslim Kita Saling Mengingatkan Jika Ada yang Salah Anak Keluar Dari Islam Jawa Pun Belum Tentu Anak Memastikan Diri Masuk Kedalam Surga Belum Tentu Juga Tetapi Anak Berusaha Belajar Berusaha Dan Punya Punya Harapan Kepada Allah